Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savi to react Jadi kali ini aku kembali lagi untuk melanjutkan reaksi aku terhadap X Factor Indonesia Gala Live Show yang kelima Jadi disini, jadi kemarin aku udah nge-reaksiin itu Mereka membawakan yang duetnya ya Yang penampilan performansnya duet Dimana Robby featuring sama Hendra, sang rapper Terus Alvin featuring sama Danar Dan kemarin aku udah nge-react Second Chance featuring sama Gary Gani Nah, jadi di kali ini aku akan mereaksi penampilan solo dari mereka masing-masing nih Dan dimulai, sebelumnya aku memang belum pernah ngecek sama sekali performans solonya Robby Tapi disini karena aku familiar sama lagu ini Dan aku penasaran sama pembawaan Robby itu bakal gimana ngebawain lagu ini Jadi, aku mencoba untuk mereaksi Robby membawakan lagu Hello Oke, selanjutnya kita langsung saja 3, 2, 1 Go Ini dia Robby Oke Hello Hello Wow Oh, Beyonce Aduh kok malah jadi Whitney Houston semuanya kayak Ray sih Mohon maaf ya Oh, wow Wih, bentar, bentar, bentar Disini kita bisa melihat gila sih Ini facial expressionnya Robby tuh gila sih Gahar banget, garang banget ya Tambah dengan permainan Jadi, nyanyi sambil facial expressionnya mendukung juga gitu Gila sih, ini parah banget Gila, gila Bukan, maksudnya keren banget Ekspresinya itu udah berbain banget disini Gila, gila Parah sih, Robby Oh Oh, gila sih Feelnya main banget disini parah Parah, aku bener-bener kayak mengakui banget disini Robby tuh pandai banget memainkan emosi Dan, jadi setelah kita yang ngedengerinnya tuh Berasa kayak, rasanya kayak campur aduk gitu ya Mix feeling gitu Karena, pembawaannya sih santai banget Jadi, gak, 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 gak pake yang teknik gimana-gimana Tapi, menyentuh hati yang mendengarkan itu sih yang paling terpenting Kalau sebuah performance lagu itu ya Jujur sih, aku Mohon maaf nih semuanya Aku tuh bukan vocal coach Ataupun, atau apapun di bidang musik Aku tuh hanya sebagai penikmat musik Jadi, ini tuh hanya Gambar atau Opini aku sebagai penikmat musik Makanya, jadi Perlu banget sih, seorang penyanyi itu Menyampaikan sebuah lagu itu pake feel gitu Karena, bagaimana bisa sampai ke yang mendengarkan Atau yang Iya, yang mendengarkan itu gimana Supaya bisa kerasa gitu ya Gila-gila Oh, gila Ini bener-bener versi Robby Pembawaan Robby Pembawaan Robby tuh tenang banget Tapi, suaranya menggelegar gitu ya Dan, aku Taunya itu, ciri khas dari Robby itu Dia tuh suka nge-growl gitu ya Kalo setiap nyanyi Apalagi kalo nyanyi luar Nyanyi Nyanyi lagu barat Nyanyi lagu Luar gitu Dia hobinya suka nge-growl Kayak Ehm Ehm Kayak gitu Jadi, menambah Itu Berasa kayak American banget sih American pop banget gitu Gila sih, gila Wuh Enak banget Mulus banget Sumpah Eyy Bentar Bentar Ya, apun Itu barusan mulus banget Falsetnya Mulus banget Ya, ampun Robby Gila-gila Gak salah sih Buat teman-teman semuanya nih Yang ngefans sama Robby Ini Jangan lupa nih Divor terus ya Idolanya supaya Robby Gak tereliminasi ya Jujur sih Kalo aku memang Lebih kayak netral gitu Tapi memang yang aku jagoin itu Memang Tetap Alvin Daner second chance sih Tapi semuanya bagus gitu Maksudnya ya Tergantung selera lah ya Itu tergantung Sama selera Kita masing-masing gitu Gila sih Robby gila Itu dia Robby itu Membikin lagu itu Berasa kayak rollercoaster gitu loh Maksudnya kita yang mendengarkan tuh Jadi kita Kita gak Ngeprediksi nih Kalo Robby bakal bikin lagunya Jadi kayak gini Kayak gini gitu Enggak 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 Unpredictable banget sih Aku 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 bilangnya sih ya Dia Membuat lagu Biasanya kalo Membawakan lagu cover gitu tuh Bener-bener Unpredictable banget Gak bakal ketebak gitu Dia bawa-bawa Bakal dibawain Seperti apa Mau bawa kemana Gila sih Aku dari Awal Ngedengerin waktu pas Tes vokal challenge Talking to the moon Bruno Mars tuh kayak Wow Dia udah berasa kayak Yang pro banget gitu ya Robby dan Bisa dibilang kayak Defo sih ya Lebih kayak Ngedivo gitu Uuuuuh Uuuuh Uuuuh kelihatan banget sih disini dari matanya tuh dari ekspresi muka Robby tuh bener-bener kayak menunjukkan bahwa I'm confident gitu ya maksudnya aku bener-bener percaya diri banget confident banget kalau aku bisa ngebawain lagu ini dengan versi aku sendiri dan juga dengan tentunya dengan aransemen musik yang berbeda dari aslinya gitu Uuuuh Uduh enak banget gila selesai performance tuh berasa kayak lepas semua gitu ya kayak aja sih dia jadi berasa kayak lepas aja gitu enak pastinya gitu selesai performance ya gila-gila Robby Robby ya ampun gila sih oke gila aku masih apa ya masih takjub masih masih apa sih masih speechless juga sih meskipun aku udah sering ngelihat atau ngelihat Robby nyanyi tapi tetep ada saja pokoknya expected Indonesia kali ini 2021 itu beruntung banget karena dapet talent-talent yang semuanya itu mumpuni banget untuk menjadi seorang yang ini ya artis gitu ya bintang seorang musisi penyanyi gitu jadi jadi sampai bingung gitu orang jadi sampai bingung jadi ini tuh penentuannya ya hanya berdasarkan dari Ford gitu ya maksudnya gila sih oke paling segitu deh si reaksi aku untuk Robby menyanyikan lagu hello di gala live show kelima X Factor Indonesia 2021 buat teman-teman semuanya mendukung Robby jangan lupa nih Ford terus ya idola kamu supaya nggak bisa supaya nggak tereliminasi di babak selanjutnya jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment share dan subscribe kalau bisa kan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax